Halo, co-friend. Hari ini kita akan mengejarkan soal yang co-friend lihat pada layar. Nah, di soal tersebut kita diminta untuk menggunakan sifat distributif untuk menyelesaikan perhitungan pada soal. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, di sini itu sifat distributif itu dapat kita tulis menjadi A dikalikan dengan B ditambah C dalam tanda kurung. Maka sama dengan A dikalikan dengan B dalam tanda kurung ditambah dengan A dikalikan dengan C dalam tanda kurung. Atau dapat kita tulis menjadi A ditambah B dalam tanda kurung lalu dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dengan C dalam tanda kurung ditambah dengan B dikalikan dengan C dalam tanda kurung. Nah, di sini kita lihat nih soalnya adalah 8.111 dikalikan dengan 15 dalam tanda kurung ditambah dengan 1.889 dikalikan dengan titik-titik dalam tanda kurung. Maka sama dengan A dikalikan dengan C ditambah dengan B dikalikan dengan C ya. Nah, dari situ kita tahu kalau nilai A-nya itu adalah 8.111 lalu nilai B-nya adalah 1.889 lalu nilai C-nya adalah 15. Nah, dari situ kita tahu ya, kofren kalau bagian titik-titik akan kita isi dengan nilai C ya yaitu 15. Nah, berarti maksudnya ini ya kofren, ini adalah nilai A, ini adalah nilai C, lalu ini adalah nilai B, dan juga ini adalah nilai C nih kofren. Karena kita menyesuaikan ruas kiri dengan ruas yang kanan ya. Nah, berarti kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 15. Nah, berarti kalau begitu dapat kita tulis menjadi 8.111 dikali 15 ditambah 1.889 dikalikan dengan 15. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan menghitungnya nih kofren. Nah, urutan mengejakannya berarti yang pertama kita kejakan yang berada di dalam tanda kurung, lalu yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian, yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan, dan yang keempat, jika setara, maka kita mulai hitung dari yang paling kiri. Nah, kita mulai ya. Nah, di sini pertama-tama kita hitung 8.111 dikalikan dengan 15. Nah, di sini 1 dikali 5 adalah 5, lalu 1 dikali 5 adalah 5, lalu 1 dikali 5 adalah 5, lalu 8 dikali 5 adalah 40 ya, lalu di baris yang kedua, 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1, 8 dikali 1 adalah 8. Nah, sekarang tinggal kita hitung ya, kita jumlah, kita hitung dari satunya. 5 ditambah 0 adalah 5, 5 ditambah 1 adalah 6, 5 ditambah 1 adalah 6, 0 ditambah 1 adalah 1, lalu 4 ditambah 8 adalah 12. Nah, berarti kita dapatkan, kalau 8.111 dikali 15 adalah 121.665. Nah, sekarang kita hitung 1.889 dikalikan dengan 15. Kita hitung bareng-bareng ya, 9 dikali 5 adalah 45, jadi kita tulis 5 dan simpan 4. Lalu 8 dikali 5 adalah 40, ditambah 4 adalah 44, jadi kita tulis 4 dan simpan 4. Lalu 8 dikali 5 adalah 40, ditambah 4 adalah 44, jadi kita tulis 4 dan simpan 4. Lalu 1 dikali 5 adalah 5, ditambah 4 hasilnya adalah 9. Lalu di baris yang kedua, 9 dikali 1 adalah 9, 8 dikali 1 adalah 8 Lalu 8 dikali 1 adalah 8 Dan 1 dikali 1 adalah 1 Nah sekarang tinggal kita jumlahkan ya Kita hitung dari satuannya 5 ditambah 0 adalah 5 Lalu 4 ditambah 9 adalah 13 Jadi kita tulis 3 dan simpan 1 Lalu 1 ditambah 4 adalah 5 5 ditambah 8 adalah 13 Jadi kita tulis 3 dan simpan 1 Lalu 1 ditambah 9 adalah 10 10 ditambah 8 adalah 18 Jadi kita tulis 8 dan simpan 1 Lalu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2 Nah berarti kita dapatkan Kalau 1889 dikali 15 adalah 28.335 Nah sekarang tinggal kita tulis ya hasilnya Dan sekarang kita hitung nih Nah disini berarti kita tinggal hitung ya 121.665 ditambah 28.335 Kita jumlahkan didapat hasilnya adalah 150.000 ya co-friend Nah berarti kita dapatkan nih hasilnya adalah 150.000 Nah mudah kan Sekarang kita udah selesai loh Kejadian soalnya Semoga co-friend paham ya Semoga terus co-friend Terima kasih telah menonton!